Jadi menurut saya itu strateginya yang pertama, kalau kita melihat tadi targetnya pemerintah itu di tahun 2027 atau 2028, nanti 4 tahun lagi ya. Jadi harus dari sekarang memulai untuk eksplorasi litiumnya. Jadi harus betul-betul di eksplorasi, tapi kan eksplorasi ini kita membutuhkan waktu. Berapa lama sih biasa untuk eksplorasi? Jadi kita harus melihat pertama, kemarin saya sudah sampaikan juga waktu kita diskusi soal lapindo atau apa ya. Kita untuk mengeksplorasi, kita harus paham, harus tahu bahwa itu sumbernya ada dulu. Kemudian kita harus ada teknologi mengolahnya. Kemudian setelah kita tahu, oh itu di sini ada, kemudian kita tahu mengolahnya, kita pastikan itu bisa memang untuk worth it, valuable untuk dijadikan litium baterai ya. Nah satu, nah kemudian setelah itu kita coba kaji juga secara ekonomisnya, visibility study. Kan kita harus tahu nih, secara kalau orang imu invest buat litium ini worth it tidak gitu kan. Nah ini kalau secara ekonomis skill-nya, visibility study-nya sudah oke, nah itu go on. Dan menurut saya itu ya few years ya mungkin five years untuk kita bisa sampai ke sana. Tapi sekali lagi saya minta pemerintah ini fokus. Jadi harus fokus, kita melakukan riset itu tidak bisa langsung, itu gak bisa, ini harus fokus. Jadi ada yang fokus nanti di litium ya, sampai betul-betul kita jagonya litium lah. Di nikel juga sama, jadi di nikel ini kita masih menurut saya ini. Di nikel itu begini, jadi nikel ini bisa sebenarnya yang tadi disampaikan kita bisa menghasilkan cuan tadi, itu sebenarnya dari nikel juga. Cuma nikel yang untuk high grade ini dipakai untuk menghasilkan stainless, stainless steel ya. Jadi ini sebenarnya yang di ekspor. Tapi kan nilai tambahnya itu dari or, kemudian melalui smelter. Nah itu smelter ini menjadi menurut saya ini apa ya, bottleneck-nya. Karena smelter itu satu teknologi yang tinggi untuk mengolah tadi or tadi menjadi metal hydroxy precipitate. Nah setelah jadi MHP ini, itu bisa dibuat yang lain gitu lah, bisa dibuat baterai dan sebagainya. Nah untuk yang tahap yang pertama, untuk dijadikan tadi stainless, Indonesia sudah menang nih, sudah bagus lah. Ya karena Indonesia kan melarang itu di ekspor, mentah-mentah kan. Jadi mau gak mau sih, mau gak mau yang internasional itu, dia pengusaha luar itu harus invest, smelter, membuat smelter di Indonesia. Ya itu ada juga di WDB, yang di Bali dan sebagainya. Itu kemudian sehingga diproses menjadi nilai tambahnya tinggi. Nah sama juga untuk baterai ya. Untuk baterai itu tinggal nanti dari MHP tadi, bagaimana diproses menjadi nikel sulfat, ya sulfat. Kemudian kami juga sudah mengembangkan teknologi untuk dari sulfat sampai prekursor. Ternyata tidak sulit-sulit ahmet gitu loh. Teknologinya sebenarnya ini simple gitu ya. Jadi menurut kami ini, kalau sudah lewatin smelter itu sudah kita bisa membangun, mungkin kita bilang factory prekursor Indonesia lah. Nah kalau sudah sampai prekursor mbak, itu gak perlu kita itu mikirin litium dulu. Prekursor itu kemungkinan juga kita bisa ekspor. Yang nilai tambahnya sudah 100 kali itu, sudah tinggal kita ekspor ke negara yang punya apa, misalnya ke Australia kita bisa ekspor juga. Kan tinggal pilih kan yang butuh misalnya kita bisa mengimport litiumnya atau kita bisa meng-export prekursornya. Ada simbiosis mutualisme ya Bu ya untuk menciptakan ekosistem baterai kendalaan lisik. Tapi kalau tadi Anda katakan sebetulnya kan harus dijalankan secara paralel. Tapi dengan melihat resources yang ada di tanah air, sebetulnya ini mana dulu sih Bu yang perlu diprioritaskan? Tadi dengan berbagai komponen, tadi ada nikel, kobalt, mangan, dan juga litium gitu Bu. Jadi yang mana yang harus diprioritaskan menurut saya ini sekarang yang mana yang menurut kami, itu hemat kami yang achievable itu kita mulai dari supply-nya ya. Supply chain-nya itu yang sudah ada itu tadi nikel ya. Mangan juga ternyata, mangan itu juga banyak di daerah Kupang ya, daerah Indonesia Tengah ya di sana. Dan di sana juga sudah dihasilkan ada mangan, mangan oksid. Jadi apa, itu sudah bisa mendukung kan berarti udah ketemu tuh ya. Kobalt memang belum banyak, tapi kobalt kan tadi dibutuhkan bisa saja kita nanti dari ingredient-nya, formulanya kita buat yang 90% nikel, bisa ya? Karena kita punya ya. Kemudian kita bikin aja 70% mangan karena kita punya, 30% kobalt gitu. Karena kobalt itu mahal. Di antara komponen ini yang paling mahal, mahal kobalt. Dan juga kalau dibilang itu termasuk yang tidak ramah ya, ramah lingkung. Jadi kita bagaimana mengurangi kobalt konten itu ya, jadi harganya juga menurun. Tapi kita tetap ada, kalau makan itu kita harus ada cabai rawitnya lah untuk ini. Jadi itu kan strategi ya, bagaimana kita dengan yang ada ini, menurut saya itu udah almost ready. Prekursor itu saya jamin jadi. Jadi menurut saya itu strategi yang pertama. Yang kedua itu lanjut ke sana, kemudian itu baru kita bicara upstream. Belum kita bicara midstream itu bagaimana mengolah material-material tadi, sana yang sudah ada menjadi baterai. Jadi kita perlu ada yang midstreamnya ini adalah factory, baterai-factory. Jadi menghasilkan menjadi sel-sel baterai. Nah ini menurut pemerintah ini yang lewat IBC akan bekerja sama dengan LG. Jadi kalau tadi di hulunya dengan si ETL atau dengan yang lain, kemudian kalau yang di midnya ini dengan LG salah satunya, nah itu untuk membuat pabrik baterainya. Tapi menurut saya juga ya sebenarnya nggak sulit-sulit juga gitu. Jadi harus coba Indonesia juga agak apa ya, nggak usah semuanya diserahkan keluar gitu ya. Indonesia ini kan ada juga riset-riset yang sudah dilakukan ya banyak dari universitas dan sebagainya. Mungkin harus diadopsi, diberi kesempatan gitu loh. Oke, tapi dari segi penguasaan teknologi gimana Bu? Tadi ada mangan, kobalt, itu kan sebetulnya dengan resurs yang ada di tanah air. Tapi dari segi teknologi, penguasanya seperti apa Bu? Karena kita belajar dari nikel juga kita sempat terkendala dengan teknologi. Betul, jadi memang yang utama itu tadi pertama teknologinya bagaimana kita harus menguasai teknologi. Jadi sekaya apapun kita, kalau kita nggak bisa menguasai teknologi, nanti yang menguasai asing gitu. Cuma asing di negara kita gitu ya, ini kan kita nggak boleh seperti itu. Nah, sebenarnya kita ini juga banyak ahli-ahli engineer yang mempelajari itu. Hanya mungkin karena ini investasinya cukup besar, jadi mungkin tidak diberi kesempatan mereka untuk explore gitu ya, untuk membuat. Kalau menurut saya ini beri kesempatan kepada pelaku-pelaku industri, mungkin nggak usah yang terlalu besar untuk membuat smelter skala kecil lah misalnya. Atau mungkin another pyro atau hydrometalurgi. Jadi ini bisa dilakukan banyak gitu, banyak tempat. Itu menurut saya ya, jadi nggak usah nunggu investor yang besar sekali gitu. Mendingan skala kecil ya Bu? Iya skala kecil ya. Kalau nggak salah juga ada teknologi yang baru dikembangkan, ini oleh salah satu perusahaan juga di Indonesia ini, yaitu HMI ya, itu mereka mengembangkan satu apa, kalau tadi ada SPAL ini yang smallnya gitu. Jadi kayak apa, yang bisa dikembangkan tidak terlalu besar. Kalau ini bisa dilakukan, menurut saya go on gitu. Jadi kita nggak usah nunggu investor besar, jadi kita right now we can start. Ya menurut saya itu. Kemudian tadi teknologi lain itu adalah kita coba mengadopsi gitu. Ya saya mungkin belajar ya nggak lama waktu yang dari proses dari apa, prekursor tadi ya. Dari sulfat menjadi prekursor, menjadi cathode. Ternyata kita bisa, saya yakin itu, it's not so difficult gitu ya kalau kita mau. Dan harus yakin. Oh ada satu lagi tambahannya. Mungkin kita bicara STM-nya. Jadi ketika kita bicara ini teknologi, siapa yang pelakunya? Ini karena teknologi ini harus ada STM-nya. Jadi sumber daya manusia ini perlu diberi skill.